Rasulullah s.a.w beliau telah bersabda di dalam hadis Uqbah ibn Amir atau Uqbah ibn Amir beliau mengatakan Ada tiga waktu kata Uqbah ibn Amir dimana kita telah dilarang oleh Rasulullah s.a.w untuk melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah ada tiga waktu ketika matahari terbit sampai matahari itu naik kemudian yang kedua ketika matahari itu persis di atas kepala kita sampai dia tergelincir ketika matahari itu sudah menjelang terbenam sampai dia terbenam ini adalah tiga waktu dimana kita tidak diperbolehkan untuk menguburkan jenazah ada pun kemudian dugaan sebagian masyarakat kita bahwa tidak boleh melewati lima waktu sholat ini sesungguhnya saya belum mendapatkan dalil akan hal itu yang sunnahnya di dalam pengurusan jenazah tentunya adalah mempercepat proses itu ya mempercepat proses pengurusan jenazah Rasulullah s.a.w beliau bersabda asri umbil jenazah percepatlah oleh kalian dalam pengurusan jenazah karena jenazah itu jikalau jenazah itu adalah jenazah yang baik maka dengan percepatan proses ini berarti kamu telah memberikan yang terbaik bagi jenazah sebaliknya jikalau jenazah itu jenazah yang buruk maka dia adalah keburukan yang segera kalian lepaskan dari pundak kalian maka pengurusan jenazah secepat mungkin dilakukan ada pun kemudian tak kala adanya keadaan yang sifatnya emergensi apakah itu misalnya jenazah tersebut dibutuhkan adanya penyidikan ya otopsi ataukah kepentingan-kepentingan yang lain maka boleh ditangguhkan walau sampai beberapa hari ya walau sampai beberapa hari kalau seandainya memang hal itu diperlukan tetapi hukum asalnya bahwa pengurusan jenazah itu harus dipercepat tetapi yang sering kali kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat ini ditangguhkan waktunya demi menunggu kedatangan fulan dan alan keluarga yang ada di seberang sana ini sesungguhnya adalah bertentangan dengan sunnah jadi menunggu ada anaknya yang tinggal di luar negeri atau di apa ya sekarang alhamdulillah kalau memang mau ketemu ya bisa dikirim lewat whatsapp gitu atau ya apa diabadikan kemudian kalau seandainya hanya ingin melihat gitu ya jangan sampai kemudian jenazah ini diterlantarkan sampai ya berhari-hari dengan alasan untuk menunggu kedatangan keluarga yang apa namanya yang belum datang selamat menunggu